Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat sejarawan, kami hadirkan sejarah tentang bangsa Nusantara kuno yang bersumber dari buku fenomenal karya Kiai Ngabey Agus Sunyoto yaitu Atlas Wali Songo, buku pertama yang mengungkap Wali Songo menjadi fakta sejarah guna menambah pustaka pengetahuan sejarah Nusantara Bila channel ini bermanfaat, silahkan klik subscribe, like dan share Jangan lupa isi kolom komentar, agar kami dapat memperbaiki konten berikutnya Bagian ketiga, mengenal agama bangsa Nusantara Seri kedua, Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Menang, maupun Sang Manikmaya adalah satu hal yang disembak agama kapitayan pada dasarnya bersifat gaib, tidak dapat didekati dengan panca indera maupun dengan akal pikiran Sang Hyang Tunggal hanya diketahui sifatnya saja, oleh karena Sang Hyang Tunggal dengan dua sifat utama itu bersifat gaib untuk memujanya dibutuhkan sarana-sarana yang bisa didekati panca indera dan alam pikiran manusia Demikianlah, di dalam ajaran kapitayan dikenal keyakinan yang menyatakan bahwa kekuatan gaib dari Sang Hyang Taya yang mempribadi Yang disebut, tu atau tu, itu, tersembunyi, di dalam segala sesuatu yang memiliki nama berkait dengan kata tu atau tu seperti Watu atau Batu Tugu, Tungkup atau Bangunan Suci Tulang, Tunda atau Bangunan Bertingkat, Punden Berundak Tunggul atau Panji-Panji Tunggal atau Satu Tuk atau Mata Air Tuban atau Air Terjun Tumbak atau Jenis Lembing Tunggak atau Batang Pohon Tulup atau Sumpit Turumbukan atau Pohon Beringin Untu atau Gigi Pintu, Tutut atau Hati, Limpa, Tutuk atau Gua, Mulut, Lubang, Topeng, Tosan atau Pusaka, Topong atau Mahkota, Toparem atau Baju Keramat Tomara atau Jenis Lembing, Torana atau Pintu Gerbang, Towok atau Jenis Lembing, dan Toya atau Air Dalam rangka melakukan puja bakti kepada Sang Hyang Tunggal, penganut kapitayan menyediakan sajen berupa tumpeng, tumpi atau kue dari tepung, tumbuh atau keranjang persegi dari anyaman bambu untuk tempat bunga, tuak atau arak tukung atau sejenis ayam untuk dipersembahkan kepada Sang Hyang Tunggal Yang daya gaibnya tersembunyi pada segala sesuatu yang diyakini memiliki kekuatan gaib seperti tungkuk, tunda, watu, tugu, tunggak, tuk, tuban, turumbukan, dan tutuk Para penganut kapitayan yang punya maksud melakukan tuju atau tenung, atau keperluan lain yang mendesak, akan memuja Sang Hyang Tunggal dengan persembahan khusus yang disebut tumbal Berbeda dengan pemujaan terhadap Sang Hyang Tunggal, yang dilakukan masyarakat awam dengan persembahan sajen-sajen di tempat-tempat keramat, untuk beribadah menyembah Sang Hyang Taya langsung Amalia yang lazim dijalankan para ruhaniwan kapitayan, berlangsung di suatu tempat bernama Sanggar, yaitu bangunan persegi empat beratap tumpang dengan tutuk atau lubang ceruk di dinding sebagai lambang kehampaan Sang Hyang Taya Tempat ibadah atau bersembahyang, untuk menyembah Sang Hyang Taya disebut Sanggar Tata cara sembahyangnya yaitu, mula-mula melakukan tulajek atau berdiri tegak menghadap tutuk atau lubang ceruk dengan kedua tangan diangkat ke atas menghadirkan Sang Hyang Taya di dalam tutut atau hati Setelah merasa Sang Hyang Taya bersemayam di hati, kedua tangan diturunkan dan didekapkan di dada tepat pada hati Posisi ini disebut swadikop atau memegang keakuan diri pribadi Proses tulajek ini dilakukan dalam tempo relatif lama Setelah tulajek selesai, sembahyang dilanjutkan dengan posisi tungkul atau membungkuk memandang ke bawah yang juga dilakukan dalam tempo relatif lama Lalu dilanjutkan lagi dengan posisi tulumpak atau bersimpul dengan kedua tumit diduduki Yang terakhir, dilakukan posisi tondem atau bersujud seperti bayi dalam perut ibunya Selama melakukan tulajek, tungkul, tulumpak, dan tondem dalam waktu satu jam lebih Ruhaniwan Kapitayan dengan segenap perasaan berusaha menjaga keberlangsungan keberadaan Sang Hyang Taya atau Sang Hyang Hampa Yang sudah disemayamkan di dalam tutut atau hati Seorang hamba pemuja Sang Hyang Taya, yang dianggap saleh akan dikaruniai kekuatan gaib yang bersifat positif menjadi, tuah, dan yang bersifat negatif menjadi, tulah Mereka yang sudah dikaruniai tuah dan tulah itulah, yang dianggap berhak untuk menjadi pemimpin masyarakat Mereka itu digelari sebutan, ratu atau datu Dalam keyakinan Kapitayan, para ratu atau datu, yang sudah dikaruniai tuah dan tulah Gerak-gerik kehidupannya akan ditandai oleh pi, yakni kekuatan rahasia ilahiyah dari Sang Hyang Taya yang tersembunyi Itu sebabnya, ratu atau datu, menyebut diri dengan kata ganti diri, pi nakahulun Jika berbicara disebut pi datu Jika mendengar disebut pi harsa Jika mengajar pengetahuan disebut pi ulang Jika memberi petuah disebut pi tutur Jika memberi petunjuk disebut pi tudu Jika menghukum disebut pidana Jika memberi keteguhan disebut piandel Jika menyediakan sajen untuk arwah leluhur disebut pitapuja Yang lazimnya berupa pinda atau kue dari tepung pinang, pitik, pindodakakria atau nasi dan air dan pisang Jika memancarkan kekuatan wibawa disebut pideksa Jika mereka meninggal dunia disebut pitara Seorang ratu atau datu adalah pengejauan tahan kekuatan gaib Sang Hyang Taya Seorang ratu adalah citra pribadi Sang Hyang Tunggal Pengaruh agama kapitayan tidak mengalami perubahan signifikan Ketika migrasi penduduk Dong Son di Vietnam Utara Membawa kebudayaan perunggu dan besi ke Nusantara Sebab agama orang Dong Son yang masuk etnik Anam Pada dasarnya tidak banyak perbedaan dengan agama kapitayan Yaitu meyakini adanya tuh daya gaib di berbagai tempat seperti mata air, lubuk, air terjun, kolam, pohon rindang, hutan angker, batu, puncak tinggi, batu di tengah sungai, dan jenis-jenis hewan tertentu Di berbagai tempat di Papua, dan pulau-pulau pasifik Penduduknya memiliki kepercayaan terhadap ruh-ruh gaib yang menghuni benda-benda tertentu sebagaimana ajaran kapitayan Hal itu terjadi sebagai konsekuensi logis dari terjadinya migrasi penduduk dari daratan Asia Tenggara Dan juga dimungkinkan akibat perniagaan laut yang dilakukan oleh suku-suku Malayu Polinesia yang melakukan hubungan dengan suku bangsa-suku bangsa di India, Indocina, Indonesia, Tiongkok Selatan, Australia, dan pulau-pulau di Pasifika melalui jalur laut Demikian kondisi agama bangsa Nusantara kuno untuk seri kedua Pada episode berikutnya, akan kami paparkan tentang bangsa Nusantara adalah bangsa maritim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!